Vaksinasi masih menjadi andalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sekalipun penyebaran virus ini mulai bisa dikendalikan. Untuk vaksinasi booster atau penguat tahap kedua, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah warga terbanyak yang sudah mendapatkan vaksin COVID dosis keempat. Per 6 Maret 2023, Satgas COVID-19 Jawa Timur mencatat 587.549 orang di Jawa Timur telah mendapatkan vaksin booster kedua. Jawa Timur menempati peringkat pertama untuk jumlah warga yang sudah mendapat vaksin booster kedua mengalahkan pencapaian DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Meski demikian, capaian booster kedua ini sebenarnya masih sangat rendah, baru 1,67 persen dari target sasaran. Menurut pantauan Satgas COVID-19 Jawa Timur, sejak pandemi mulai melandai dan aturan pembatasan kegiatan masyarakat dicabut pemerintah, antusiasme warga untuk melakukan vaksinasi menurun. Kalau kita bandingkan dengan booster ketiga kan kita sudah, eh sorry, booster pertama kan kita sudah kurang lebih 7 juta dosis ya. Ini masih 500, jadi memang ada penurunan memang dari minat masyarakat untuk vaksinasi booster kedua. Memang macam-macam ya, karena sekarang regulasi dari PPKM sudah dicabut, terus habis itu tidak menjadi syarat-syarat administratif. Cuma secara teori memang vaksin booster kedua ini, itu memberikan proteksi lebih. Di Amerika, di UK itu kan sudah dijalankan. Dan memang diutamakan untuk orang-orang yang punya resiko. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat vaksinasi. Sebagai upaya jemput bola, saat ini pemerintah membuka sentra-sentra vaksinasi di fasilitas umum. Salah satunya di Balai Pemuda Surabaya. Menggandeng komunitas pengusaha muda, pemerintah kota Surabaya menyediakan 250 dosis vaksin Pfizer untuk masyarakat umum pada selasa pagi. Soalnya kan kalau di Pususmas itu ada jatah umurnya mbak ya, dan itu ada jatahnya sendiri gitu, kalau di sini kan umum gitu. Ya lebih mudah juga. Boster kedua, prosesnya cepat sekali. Angka kasus COVID-19 di Jawa Timur memang terus turun. Hal ini terlihat pada penambahan kasus harian yang relatif sedikit. Per 6 Maret 2023, penambahan hanya sebanyak 13 orang. Sementara untuk kasus aktif, tercatat ada 169 kasus. Ghea Kelarisa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.